Intro Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo penuhi panggilan KPK Timnas Indonesia akan menghadapi juara dunia Argentina malam nanti. Briefka Andri, anggota Brimopol Dario yang viral menggocur hat soal permintaan uang dari atasannya. Hari ini datangi pro-tama Bestory. Selamat sore Pemirsa, Anda menyaksikan Berita Satu Sore. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyaksikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami juga akan hadirkan perbincangan yang menjadi top news Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia, inilah Berita Satu Sore, BTV Bersatu Menginspirasi. Intro Di dua akibat rem blong, truk pengangkut keramik terguling di ruas Jalan Jagak, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Insiden bermula saat truk melintasi turunan tajam dari arah Purwakarta menuju Tasikmalaya. Saat mengetahui rem tidak berfungsi, sopir pun tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Akibat insiden ini, lalu lintas menuju Tasikmalaya ditutup sementara. Warga sekitar dan petugas pun secara swadaya membersihkan serpihan keramik yang pecah dan menutupi ruas jalan. Sementara untuk kendaraan yang mengarah ke Tasik, diarahkan dulu ke Garut. Hubungan di sini dilakukan evakuasi untuk kendaraan dan... Polisi mengerbek lokasi penampungan pekerja imigran Indonesia ilegal di Kabupaten Batubara. Petugas mengamankan 17 orang pekerja imigran ilegal yang baru saja tiba dari Malaysia. Polores Batubara Sumatera Utara menggerbek lokasi penampungan pekerja imigran Indonesia ilegal di kawasan lingkungan 2, Kelurahan Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara Sumatera Utara. Sebanyak 17 pekerja imigran ilegal bayang baru saja tiba di perairan Indonesia dari Malaysia, diamankan petugas. Ketujuh belas pekerja imigran ilegal ini berasal dari NTT, Banyuwangi, Jawa Timur, Aceh Tenggara, Asahan, dan Langkat Sumatera Utara. Petugas juga mengamankan sejumlah orang yang merupakan anak buah kapal dan pemilik rumah penampungan pekerja imigran ilegal. Kita dapat berita ataupun informasi, kalau mereka akan menerat, kita langsung mengamankan mereka ada 4 orang PMI yang menaiki becak mesin. Yang mana mereka hendak bergeser menuju tempat mereka berkumpul dengan PMI lainnya. Nah pada saat di tempat penampungan tersebut, kita mendapati beberapa orang PMI yang sudah sampai di tempat itu, yang mana ada 11 orang laki-laki, 5 orang perempuan, 1 orang bayi. Saat ini ABK dan pemilik lokasi penampungan masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan secara mendalam di Mapolres, Batubara, Sumatera Utara. Polisi akan berkodenasi dengan pihak imigrasi, Batubara, dan pihak BP2MI untuk melakukan proses pemulangan para pekerja imigran ilegal ini ke daerah asal mereka. Panji Satrio, Batubara, Sumatera Utara Kita ke informasi lain, pemirsa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Gedung ACLC KPK atau Gedung Lama KPK pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian ini berlangsung kurang lebih sekitar 4 jam. Usai dilakukan pemeriksaan, Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa ia akan kooperatif dan siap hadir kapanpun jika dibutuhkan oleh KPK. Syahrul juga mengatakan KPK sudah profesional dalam menjalankan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di instansinya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan KPK setelah dua kali mangkir dalam panggilan sebelumnya. Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan dari KPK yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggilan karena kesihatan yang terkait kegiatan negara. Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan dari KPK. Dan pemirsa langsung saja kita perbaharui informasi terkait pemanggilan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh KPK hari ini. Sudah ada jurnalis bi-universe Aulia Rahman di gedung KPK Jakarta. Selamat sore Aulia bagaimana hasil pemeriksaan terhadap mentan SYL hari ini? Apakah sudah ada pernyataan terbaru dari KPK terkait pemeriksaan ini? Baik, dapat kami sampaikan bahwa hari ini Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah memenuhi undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait untuk dalam rangkaian agenda permintaan keterangan atas penyelidikan kasus perubahan korupsi di Kementerian Pertanian pada hari ini. Senin 19.19.23 dan agenda permintaan keterangan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini dibelar di gedung HCL-CKPK dan telah tiba sejak pagi tadi sekitar pukul 9.00 pagi tadi dan tampung menjalani agenda permintaan keterangan sekitar pukul 1.00 siang tadi. Kepada awak media yang dihukum mencoba untuk mentanyakan sejuta hal kepada Syahrul Yassin Limpo terkait dengan, khususnya terkait dengan agenda permintaan keterangan kali ini. Sebetulnya apa saja yang didalami, yang ditanyakan oleh pihak penyelidikan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo pada saat agenda permintaan keterangan tadi. Hanya saja dari Syahrul Yassin Limpo tidak menerangkan lebih detail soal apa saja hal-hal materi-materi yang ditanyakan oleh tim penyelidik KPK. Dia hanya menyampaikan bahwa dirinya siap untuk operatif dalam menikapi penyelidikan bukan korupsi di Kementerian Pertanian yang kini tengah ditangani KPK. Dan juga Syahrul juga menyebut alat saat agenda permintaan keterangan pada KPK yang tadi, dia telah menyampaikan apa yang terkait dengan penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dan juga saat ditumpai awak media, Syahrul Yassin Limpo juga menyampaikan bahwa KPK sudah sesuai dengan prosedur dalam meminta keterangan kepada dirinya. Dan juga dia menyatakan bahwa siap operatif apabila jika dalam sesempatan berikutnya diminta keterangan lagi oleh KPK terkait dengan penyelidikan bukan korupsi di Kementerian Pertanian. Sementara itu sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak berkait dengan penyelidikan bukan korupsi di Kementerian Pertanian saat ini. Bukan korupsi disampaikan oleh KPK memupakan tindak lanjut agar ada laporan dari masyarakat yang diterima oleh pihak KPK. Dan KPK pun pada akhirnya melakukan tindak lanjut laporan tersebut. Salah satunya yang ini lewat kita permintaan pertanganan kepada sejumlah pihak berkait dalam kali ini salah satunya yakni Syahrul Yassin Limpo. Di kesempatan lain dari Ketua KPK, Filih Baluri juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengumpat semua hal terkait dengan penyelidikan bukan korupsi di Kementerian Pertanian saat ini. Dia juga menegaskan bahwa KPK, lembaga yang dia bikin saat ini bebas dari pengaruh politik dalam menjalankan tugas yang ini menindak para pihak yang juga punya keterkaitan dengan kasus korupsi yang ada tengah di tangan KPK. Dan juga KPK juga tidak mempunyai motif-kotif politik atau sejenisnya dalam melakukan penindakan. Sebagai info dari informasi yang kami dalam dihitung bahwa ditambahkan bahwa kasus ini terkaitkan dengan adanya dugaan korupsi terkait dengan penyelagunaan SPD, kartifikasi dan juga sebuah akun saat dikonfirmasi, dari KPK belum berbicara lebih detail soal materi penyelidikan saat ini. Mengingat saat ini dari KPK mengingat proses yang masih penyelidikan, maka KPK belum membenarkan lebih detail soal penyelidikan seperti apa yang sesungguhnya yang pernah dijelangi oleh KPK dan pernah dipelar oleh KPK lewat penyelidikan kali ini. Demikian. Aulia, apakah ada penjelasan dari KPK terkait mengapa mentan diperiksa di gedung KPK lama, bukan di gedung merah putih atau gedung KPK baru seperti saksi-saksi lainnya? Ya, memang dapatkan misalkan bahwa biasanya agenda permintaan keterangan, kita mengundang pihak-pihak terkait dengan penyelidikan terap digelar di gedung merah putih KPK Jakarta yang kesebelahan dengan gedung KPK lama ini. Dan dalam kesempatan ini memang dari informasi yang kami prolet, ternyata disampaikan bahwa gedung KPK di ACLC ini menjadi tempat agenda permintaan terhadap Syarul Yassin Ibo diperlukan. Dan sementara itu kami belum memperoleh informasi yang lebih detail soal mengapa gedung KPK ACLC ini menjadi tempat pilihan untuk agenda permintaan keterangan terhadap Syarul Yassin Ibo saat ini. Demikian. Baik, terima kasih. Aulia Rahman melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Memirsa Menteri Pertanian Syarul Yassin Ibo akhirnya memenuhi panggilan KPK usai dua kali mangkir. Mentan diperiksa atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ketua KPK Firly Bahuri berjanji akan membongkar semua dugaan korupsi di Kementan. Menteri Pertanian Syarul Yassin Ibo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Ini merupakan pemanggilan ketiga untuk Mentan setelah dua kali mangkir. Mentan diperiksa terkait dugaan korupsi di Kementeriannya. Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri menegaskan pihaknya bakal mengungkap semua hal terkait dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Firly juga mengklaim KPK bekerja sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas pokok yang diatur undang-undang. Akuntan bilitas dan transparansi akan selalu diterapkan KPK dalam setiap pekerjaan. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. KPK sebelumnya tengah menyelidiki perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kemudian KPK menyetujui kasus ini naik ke penyelidikan dengan calon tersangka Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan, The Universe Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB kembali menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam persidangan Lukas beberapa kali tak dapat menahan emosinya ketika jaksa membacakan dakwaan. Tanpa mengenakan alas kaki, Lukas NMB Gubernur Nonaktif Papua memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Senin Pagi untuk menjalani sidang dakwaan. Ini adalah sidang kedua NMB setelah pada sidang sebelumnya NMB mengaku sakit, sehingga sidang harus ditunda pada pekan lalu. Oleh jaksa penuntut umum, Lukas didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset. Mendengar dakwaan jaksa sontak membuat Lukas NMB marah-marah. Ia memprotes dan menyebut jaksa sebagai penipu. Sebesar 45 juta, lagi 45 miliar 233 juta, 485.340 rupiah. Dengan inusian sebesar 10 miliar rupiah, 10 miliar 413 juta, 999.000 rupiah. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Atas dakwaan jaksa, Lukas NMB langsung melawan dengan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Lukas membantah dirinya menerima suap dan merasa difitnah. KPK juga dinilai mencari-cari kesalahannya. Hidayat Azriel, Jakarta. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 46,8 miliar rupiah. Jaksa menyebut NMB menerima hadiah dari perusahaan yang memenangkan proyek di lingkungan Pemprov Papua. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK menyebut NMB terjerat bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua periode 2013-2017 dan Kepala Dinas PUPR Papua periode 2018-2021. NMB disebut menerima suap dari perusahaan yang memenangkan proyek di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. Bahkan dalam penjelasan Jaksa KPK, NMB diduga kuat menetapkan anggaran dan siapa saja kontraktor yang akan mendapat pekerjaan di lingkungan Pemprov Papua. Sebagai embalan, sesuai kesepakatan, terdakwa akan menerima fee atas proyek. Selain penerimaan suap, Lukas NMB juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang yang berhubungan dengan jabatannya. Tindakan ini berlawanan dengan kewajibannya sebagai gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018. Pemirsa Beribka Andri Dharma Irawan, anggota Brimopol Daryaw yang viral membuat curhatan di media sosial soal permintaan uang hingga Rp650 juta dari atasannya. Hari ini mendatangi Propam Mabespori. Anggota Brimopol Daryaw, Beribka Andri Dharma Irawan, tiba di Mabespori bersama dengan ibunya untuk menanyakan tindak lanjut proses laporannya mengenai kasus setoran ke atasan. Andri menambahkan bahwa ia sudah 14 hari di Jakarta. Selain itu, anggota Brimopol Daryaw ini pun mengaku sudah mengikuti proses ke LPSK. Oleh karena itu, ia memohon agar permasalahannya segera mendapatkan solusi secara terang dan seadil-adilnya. Terima kasih. Pemirsa Beribka Andri Dharma Irawan sebelumnya membongkar dugaan praktik setoran kepada atasannya senilai Rp650 juta. Namun, imbas nyanyian Beribka Andri, ia justru masuk ke dalam daftar pencarian orang. Belakangan ia juga mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK untuk jaminan keselamatan dirinya serta keluarga. Nama Beribka Andri Dharma Irawan, anggota Brimopol Daryaw mencuat ketika ia membongkar dugaan praktik setoran kepada atasannya, yakni Kompol Petrus sejak Oktober 2021. Tak tanggung-tanggung jika ditotal nilai setoran itu mencapai Rp650 juta. Alasan Andri saat itu membongkar praktik setoran ini lantaran dirinya tidak terima karena dibutasi. Padahal menurutnya Andri telah menuruti permintaan bosnya itu untuk menyetorkan sejumlah uang agar dia tak dibutasi karena ingin mengurus ibunya yang sakit. Atas nyanyiannya itu, atasannya serta ketujuh anggota Brimopol lainnya telah ditahan di tempat khusus. Namun alih-alih membongkar kegobrokan institusinya, Beribka Andri justru masuk dalam daftar pencarian orang Pol Daryaw. Alasannya, Beribka Andri tidak masuk klinas selama 57 hari dan mangkir dari panggilan untuk diperiksa. Terus nama Beribka A, juga kita lakukan proses kode etik. Itu akan dilihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari yang bersangkutan. Sebelumnya Beribka Andri sendiri sudah pernah diperiksa oleh propam? Sebelumnya belum ya, karena memang sehingga saat ini kita melakukan pemanggilan yang bersangkutan tidak hadir. Dan meninggalkan wilayah kerja. Atas peristiwa ini, Beribka Andri meminta perlindungan kepada LVSK. Dia memohon perlindungan untuk jaminan keselamatan dirinya serta keluarga, karena besarnya risiko ancaman selama proses hukum kasus yang disampaikannya di media sosial dan media masa ini berlangsung. Tim Liputan, The Universe. Tim Liputan, The Universe. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkuler nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Bersama gerakan ekonomi sirkuler nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkuler nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah. Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng. Lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Melihat dunia dari sisi lain. Kawan Sintar, seperti yang kita ketahui, baru-baru ini pencarian mengenai jamur ini cukup menyertai perhatian adalah Pemberikan informasi yang lengkap seputar fenomena, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia. Informasi dari seluruh penduduk dunia dan kesinya menambah wawasan Anda. Saksikan jendela dunia hanya di BTV. Pemirsa dua orang anak di Pontianak, Kalimantan Barat menjadi korban kasus perundungan oleh teman sebayanya. Dua korban dianiaya oleh pelaku lantaran sakit hati. Kasus perundungan dua anak perempuan oleh teman sebayanya terjadi di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dua korban dianiaya dengan dipukul bertubi-tubi oleh pelaku yang masih seumura, berusia 13 tahun. Kasus reskrim Polres Pontianak membenarkan telah terjadi perundungan dua anak sekolah yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan SMP. Itu adanya video bullying antara anak-anak gadis atau perempuan. Nah saat ini penanganannya awal kemarin tadi, sorry, awal tadi sudah ditangani oleh Polres Pontianak Barat. Sudah dicoba untuk dipertemukan. Kasus perundungan terjadi pada 13 Mei 2023 di salah satu gang di Kecamatan Pontianak Barat dipicu karena sakit hati. Polisi masih belum membeberkan lebih jauh pemicu sakit hati yang membuat pelaku nekat menganiaya teman sebayanya. Sejumlah saksi sudah diperiksa terkait kasus ini. Pelaku sudah teridentifikasi berdasarkan barang bukti video yang viral di media sosial berdurasi 46 detik. Andri Putra, Pontianak, Kalimantan Barat. Kasus raibnya tabungan siswa kelas 6 SD Kondang Jajar II Pangadaran Jawa Barat membuat Bupati turun tangan. Bupati Pangadaran berencana membentuk tim khusus guna mendatak kerugian hingga menelusuri raibnya uang tabungan 17 siswa senilai 112 juta rupiah. Tim khusus ini diketuai oleh Inspektur, Inspektorat, dan Wakilnya oleh Kepala Dinas Kabupaten Pangadaran. Mediasi yang diinisiasi Bupati Pangadaran ini digelar di Aula Setda Kabupaten Pangadaran tadi pagi. Sejumlah pihak terkait diundang untuk mencari solusi dari raibnya uang tabungan siswa ini. Di antaranya pihak sekolah serta ketua koperasi yang dinyatakan bangkrut. Mediasi digelar secara tertutup selama kurang lebih 3 jam. Selain kasus tabungan raib di SD Negeri 2 Kondang Jajar, Bupati juga mengundang pihak sekolah lain yang ternyata memiliki kasus serupa. Sejumlah sekolah di dua kecamatan tercatat memiliki masalah dalam pengembalian uang tabungan siswa. Tak tanggung-tanggung jika dijumlahkan secara keseluruhan mencapai total uang tabungan siswa yang raib mencapai 5 miliar rupiah. Ambil 5 miliar ya. Sudah kecamatan. Sudah kecamatan. Setiap dua minggu kita akan dibicara langsung mengenai langkah-langkah yang selanjutnya. Mungkin angkah awal ini kan menginvantaris itu. Berbagai mata dan persoalan. Kan begini. Saya kata-kata adegan persoalannya yang di Jurang ada dua. Di koperasi dan di Juru. Nah koperasi disimpan pinjam kan. Sebelumnya uang tabungan milik siswa di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba hilang. Jumlah uang milik 17 siswa yang mencapai ratusan juta rupiah itu tidak bisa dicairkan lantaran sebagian uang dipinjam oleh Oknum Guru. Kasus raibnya tabungan milik siswa kelas 6 di SD Negeri 2, Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, mencuri perhatian publik. Pasalnya uang tabungan siswa tak bisa dicairkan lantaran dipinjam oleh Oknum Guru melalui koperasi sekolah yang kini dinyatakan bangkrut. Kasus ini terungkap saat salah satu orang tua siswa mempertanyakan uang tabungan milik anaknya yang akan keluar sekolah namun tidak dapat dicairkan. Uang tabungan itu disebut-sebut dipinjam oleh Oknum Guru setelah disimpan di sebuah koperasi Tugu di Kecamatan Cijulang yang kini bangkrut. Tak tanggung-tanggung, total uang tabungan milik 17 siswa ini mencapai 112 576 juta rupiah. Ironisnya, kejadian serupa juga pernah terjadi pada 12 murid alumni tahun 2022 lalu. Sekitar 200 juta rupiah uang tabungan belum dapat diambil orang tua siswa. Kasus ini pun membuat Bupati Pangandaran J.J. Wiradinata turun tangan. Ia pun memanggil para orang tua siswa dan pihak sekolah untuk melakukan proses mediasi. Temuan pun digelar di kantor setda Pangandaran. Ada pun pihak sekolah yang dipanggil yakni kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, kooperasi, serta pihak yang meminjam uang tabungan siswa. Tim Liputan, The Universe Ketika informasi lain, pemirsa Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja pengambilan keputusan RUU Kesehatan di gedung DPR RI. Naskah RUU Kesehatan telah sepakat dilanjutkan ke rapat paripurna oleh Komisi 9 DPR RI. Hal ini disepakat di dalam raker pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Kesehatan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pagi tadi. Dari 9 fraksi yang hadir, 7 menyatakan setuju. Sementara 2 lainnya menolak. Penolakan berasal dari fraksi Demokrat dan PKS. Menkes menegaskan pihaknya akan memberi penjelasan kepada pihak-pihak yang menolak dan tetap bersikap terbuka atas masukan positif. Dengan disepakatinya RUU Kesehatan ini, maka rancangan ini akan disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna DPR RI. Silakan Pak Menteri Kesehatan dan didampingnya oleh Pak Menteri RUU untuk bisa menerima. Pak Atas Pak. Saya rasa di alam demokrasi kita harus belajar bahwa gak mungkin semua pandangan kita sama. Tapi begitu keputusannya jalan, kan kita sama-sama bangsa dan masyarakat Indonesia. Jadi event buat yang mau nolak adalah tugas dan kewajiban saya untuk menjelaskan dan mendengarkan mungkin ada aspirasi-aspirasi yang memang baik. Kalau misalnya ada juga yang mungkin belum jelas, ya kita mesti sampaikan. Karena biar gimana, kan ini bukan hanya untuk fraksi yang menerima, kan ini kan untuk seluruh. RUU Kesehatan akan menggabungkan 13 Undang-Undang yang berkaitan dengan kesehatan. Melalui RUU Kesehatan Omnibus Law diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari RUU Kesehatan Omnibus Law adalah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan menurunkan biaya kesehatan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini juga akan membentuk kerangka regulasi baru untuk sektor kesehatan, termasuk pembentukan badan asuransi kesehatan nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin juga menegaskan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dibuat bukan untuk dokter atau kementerian kesehatan. Menkes menyatakan jika melalui RUU Kesehatan ini, kualitas layanan kesehatan di Indonesia akan lebih baik dengan harga yang terjangkau. Selain itu, regulasi RUU Kesehatan ini juga memberikan negara kewenangan lebih besar untuk mengatur jaminan kesehatan masyarakat. Tidak hanya pada tataran biaya, tetapi juga dengan penyediaan fasilitas, sumber daya, dan distribusi dokter. Tim Liputan, The Universe Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah. Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik, termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru, dan buat botol plastik bekasmu, jadi baru lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkuler nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu, jadi baru lagi. Melihat dunia dari sisi lain. Kawan Sintar, seperti yang kita ketahui, baru-baru ini pencarian mengenai jamur ini cukup menyikap perhatian adalah... memberikan informasi yang lengkap seputar peda-peda, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia. Informasi dari seluruh penjuru dunia, dan tentunya menambah wawasan Anda. Saksikan Jendela Dunia, hanya di BTV. Kembali di Berita 1 Sore, pemirsa hari ini Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang, Hironomia Naruhito, bersama Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Kaisar Naruhito, sejak dinobatkan sebagai Kaisar Jepang ke-126 pada tahun 2019 lalu. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menerima kunjungan Kaisar Jepang Hironomia Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Kedatangan Kaisar Jepang ini langsung disambut oleh tradisi pasukan berkuda diiringi kors musik oleh pas Pampres. Usai menyebut Kaisar Jepang, Presiden Jokowi lalu memperkenalkan delegasi Indonesia yang ikut menerima kedatangan Kaisar. Presiden kemudian mengajak Kaisar Naruhito untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Istana Bogor. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penanaman pond secara bersama di halaman belakang istana, sekaligus berbincang-bincang di teras veranda istana. Namun, berbeda dengan kunjungan kenegaraan lainnya, kunjungan kali ini tidak mengadakan pertemuan bilateral. Hanya dilakukan pertemuan TTATT atau perbincangan tetap muka antara Presiden Jokowi dan Kaisar Naruhito. Kunjungan Kaisar Jepang ini merupakan suatu kehormatan bagi Presiden Jokowi, sebab Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Kaisar Naruhito setelah resmi dinobatkan sebagai Kaisar pada 2019 lalu. Saya merasa sangat-sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Jepang ke luar negeri. Fondasi kokoh seperti ini diperlukan bagi pengembangan kemitraan strategis dua negara kita ke depannya, terutama di bidang ekonomi. Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako akan berada di Indonesia selama tujuh hari dan akan kembali ke Tokyo pada Jumat 23 Juni mendatang. Selanjutnya, Kaisar Naruhito dan Romongan dijadwalkan mengunjungi Candi Borobudur, Jawa Tengah. Tait Masyur, Tomi Pribadi, Jakarta. Pemirsa Partai Kembangkitan Bangsa menggelar pleno DPP-PKB terkait pemenangan Pilek dan Pilpres 2024. Hasilnya PKB resmi mengusung Muhaimin Iskandar sebagai Capres atau Cawapres pada Pilpres mendatang. Ketua DPP-PKB Yusuf Cudolori mengatakan saat ini belum ada alternatif kader lain yang dicalonkan selain Caimin. Sementara untuk koalisi, pihaknya masih berkomitmen dan percaya berkoalisi bersama Gerindra hingga pemilu 2024 nanti. Gus Yusuf juga yakin jika Gerindra dan PKB akan berkomitmen terhadap mitra koalisi, meski nanti Caimin tidak menjadi Cawapres Prabowo. Pengurus DPP yang akhirnya tetap meminta PKB untuk tetap menjaga keputusan Muhtamar Bali yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. saya tegaskan sampai hari ini DPP-PKB belum ada alternatif. Tetap Gus Muhaimin sebagai calon presiden atau wakil presiden sesuai dengan amanat Muhtamar di Bali. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ganjar pun menargetkan kemenangan 51% suara di Pulau Seribu Masjid itu. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo optimis target kemenangan 51% dapat tercapai. Oleh karena itu Ganjar meminta PDIP NTB untuk mendukung optimismenya melalui data sains agar kekuatan elektoral bisa diukur. Untuk mengeksekusi data sains tersebut Ganjar juga meminta P3 memimpin konsolidasi ke warga NTB. Pasalnya Ganjar menyebut warga NTB kental dengan nuansa islam. Ganjar mengatakan kolaborasi partai-partai yang sudah menyatakan dukungan ini sangat penting dalam pemenangan di Nusa Tenggara Barat. Satu persen elektrik kabupaten mana saja di NTP ini sudah mengidentifikasi tokoh-tokoh isu-isunya sehingga itu bisa tercapai. Ya selanjutnya tim daerah akan ditadolak. Karena di NTP ini nuansa agama islamnya tinggi, maka saya kira peran partai yang lain penting membuat kami. Ramadu dari P3, dari organisasi-organisasi keadalanan yang berhimpun di partai, membuat kami menjadi pernaik. Karena mereka lah yang menurut saya mesti melit di beberapa daerah sehingga komunikasi kepada masyarakatnya bisa terubah. Dan kami serahkan nanti kepada kawan-kawan di sini untuk mengendalai dan menyiapkan detail perencanaannya sehingga angka yang mau ditampilkan. Pemirsa lagi-lagi PDI Perjuangan menyebut sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam radar sebagai pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan Presiden tahun 2024 mendatang. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali disebut oleh PDIP Dalam Bursa Bakal Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Hal ini dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat bertemu dengan Ahaya di kawasan hutan kota Pelatasanayan pada hari Minggu kemarin. Puan juga mengatakan sejauh ini sudah ada 10 tokoh yang digadang-gadang masuk bursa bakal calon wakil Presiden PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Meski begitu Puan menegaskan PDI Perjuangan belum memutuskan siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar nantinya. Baca wapres, kami belum menerima proposal apapun namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini, 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 segala macam. Enggak. Usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan salah satunya baca wapresnya Mas Ahad di Partai Demokrat juga masuk radar PDI Perjuangan jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya bagaimana ke depannya siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya. Sebelumnya, pemirsa Puan Maharani dan AHI akhirnya bertemu pada hari Minggu kemarin. Keduanya sepakat untuk kembali menjalin komunikasi lanjutan sebagai bentuk rekonsiliasi serta mengawal pemilu 2024 berjalan aman, damai, dan tanpa adanya polarisasi di masyarakat. Setelah mencuat rencana pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hariburti Yudhoyono sejak 8 Juni lalu, keduanya akhirnya bertemu Minggu pagi di pelataran hutan kota Senayan, Jakarta. Kedua pimpinan parpol ini bertemu dalam suasana santai dan akrab sambil menyentap sarapan mubur selama kurang lebih satu jam. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahkan menyebut pertemuan ini sebagai pertemuan rekonsiliasi yang sangat visioner untuk bangsa dan negara. Usai pertemuan baik Puan maupun AHI bersepakat jika pertemuan keduanya sebagai bentuk silaturahmi atas hubungan baik yang terjalin meski memiliki sikap politik yang berbeda. Tapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan. Dan politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka saja sesi tanya-jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur. Itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura aja kita pura-pura lihat. Enggak loh ya. Dalam pertemuan ini, kedua pimpinan parpol juga sepakat untuk mengawal pemilu 2024 agar berjalan damai, sejuk, dan tanpa polarisasi di masyarakat. Sebelum bertemu, Puan dan Ahaya sempat melakukan olahraga pagi. Ahaya datang dari arah Sudirmentamrin sedangkan Puan berolahraga dari Jalan dan Pasar Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa pemerintah sukses melakukan peluncuran satelit Republik Indonesia atau Satria 1 pada Senin pagi waktu Indonesia. Ini merupakan satelit multifungsi pertama milik pemerintah dengan kapasitas terbesar di Asia akan ditempatkan di atas Pulau Papua. Satelit Republik Indonesia atau Satria 1 resmi diluncurkan dengan roket Falcon 9 milik SpaceX. Satria 1 diluncurkan pada Minggu waktu Amerika Serikat atau Senin pagi waktu Indonesia. Satria 1 merupakan satelit multifungsi pertama milik pemerintah dengan kapasitas terbesar di Asia. Satria 1 akan ditempatkan di atas Pulau Papua. Pemerintah berharap peluncuran ini berhasil dan bisa mendukung akselerasi transformasi digital nasional. Konminfo menyebut Satria 1 akan dipantau oleh Thales Alenia Space untuk memastikan seluruh perangkat bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu baru ditempatkan di atas Langit Papua. Tim Liputan, B-Universe Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari tangan keempat pelaku, polisi mengamankan barang bukti ratusan lembar tiket palsu, komputer jinjing, dan uang tunai belasan juta rupiah. Untuk satu lembar tiket palsu berbentuk gelang dijual secara online, seharga Rp650.000 kepada para pembeli. Salah seorang pelaku mengaku tergiur dengan kesempatan banyaknya warga yang tidak mendapat tiket secara resmi, sehingga nekat memproduksi tiket palsu. Tiket saya juga sekitar 50-an, kategori 3. Kategori 1 saya beli, kategori 2 saya beli. Ada bukti transaksinya. Sebelum menangkap para pelaku, polisi lebih dulu mendapatkan laporan dari para korban yang merasa tertipu oleh komplotan ini. Setelah melakukan penyelidikan, didapati komplotan pelaku tengah bertransaksi dengan para korbannya di sekitar area penjualan tiket. Diduga dia mendapatkan tiket palsu. Anggota saya terjunkan, tim opsional reskrim, melakukan pendalaman, dan didapatkanlah 3 orang pelaku yang bekerjasama untuk dia melakukan penjualan tiket palsu tersebut. Setelah kita melakukan pendalaman, ternyata kita sudah mengamankan 4 orang terduga pelaku. Untuk kepentingan penyelidikan, keempat pelaku dan para korban kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Hidayat Azriel, Jakarta. Timnas Indonesia akan menghadapi juara dunia Argentina nanti malam. Meski di atas kertas Argentina jauh diungkulkan, timnas Indonesia diharapkan mampu meladeni permainan Julian Alvarez dan kawan-kawan. Timnas Indonesia akan menghadapi juara dunia Argentina Senin malam pada Laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di atas kertas memang tim Tenggo jauh di atas skuad Garuda. Timnas Argentina saat ini menduduki peringkat satu dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 149. Sementara prestasi tertinggi timnas Indonesia pernah lolos piala dunia tahun 1938. Tetapi saat itu nama Indonesia masih Hindia Belanda. Sementara Argentina telah berhasil meraih juara dunia sebanyak tiga kali. Yaitu pada 1978, 1986, dan terakhir 2022 lalu. Meski Laga Indonesia kontra Argentina Senin malam tanpa kehadiran sang megabintang Lionel Messi, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut tim Tenggo tetap merupakan tim terberat bagi Indonesia. Sint berharap skuad Garuda bisa membuat kejutan saat melawan Argentina nanti. Sintayong menyebut. Sementara itu pengamat sempak bola Anton Sanjoyo menilai, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan memiliki pengalaman berharga saat melawan Argentina nanti. Meski Indonesia dinilai akan sulit mencetak gol, tetapi para pemain diharapkan bisa meladeni permainan Argentina. Saya berharap apapun yang terjadi nanti Indonesia tampil habis-habisan saja lah. Karena pada akhirnya menang kalah tidak terlalu penting bagi Indonesia. Jadi pengalaman dan tampil sebaik-baiknya justru menjadi poin utama dalam pertandingan kali. Para pemain diharapkan tidak demam panggung lantaran bermain melawan juara dunia Argentina. Justru terminasi Indonesia diminta laga FIFA MSD ini sebagai modal untuk melakoni Piala Asia mendatang. Laga bersejarah Indonesia melawan Argentina akan berlangsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan Presiden Joko Widodo akan menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia versus Argentina dalam perhelatan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada malam nanti. Mantan Menpora itu juga mengatakan persiapan laga Indonesia versus Argentina sudah semakin mantap. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah memastikan banyak insya Allah. Tadi Pak Ketua Umum Pak Erick Tonir mempunyai kembali memastikan persiapan. Tadi juga ada ASOKA Polri yang bersama-sama dekat dari Kolda kemudian dari Polres memastikan secara ditin tentang pelaksanaan besok. Lalu seperti apa suasana jelang FIFA Match Day antara Indonesia versus Argentina? Kita tanyakan langsung ke reporter Kelvin Simpahutar dan juru kamera M. Rizki yang sudah berada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat sore Kelvin, sepertinya di belakang Anda sudah ramai dengan supporter. Bagaimana situasi terkini jelang laga Indonesia versus Argentina? Selamat sore Stephanie dan Permisa kalau saya gambarkan situasinya di kawasan Gelora Bung Karno ini khususnya di Plaza Barat ini baru saja dari panitia atau pihak yang bertugas di sini ini membuka gate untuk pintu masuk. Untuk para supporter ini harusnya untuk masuk ke area Stadion Gelora Bung Karno menjelang pertandingan Indonesia versus Argentina yang merupakan juara Piala Dunia 2022 ini. Antusiasme para supporter untuk menyaksikan pertandingan Indonesia versus Argentina ini begitu tinggi seperti itu. Bahkan sebetulnya untuk pintu masuk ke kawasan Stadion GBK ini ini baru dibuka pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun begitu ini sejumlah supporter ini sudah hadir di GBK khususnya di Plaza Barat ini dimana pada siang hari juga sudah terlihat keramaian di sini untuk para supporter menyaksikan laga Indonesia versus Argentina. Dan bahkan tadi sempat hujan gerimis namun antusiasme mereka ini tidak redup seperti itu walaupun juga sang mega bintang atau kapten timnas Argentina Lionel Messi tidak bertanding pada pertandingan melawan Indonesia nanti. Dan untuk tadi saya menyebut bahwa saat di pintu masuk Stadion Gelora Bung Karno ini baru dibuka 16.30 untuk kemudian para supporter ini dilanjutkan ke masuk ke arah Stadion dan saat memasuki tribun ini nanti akan dibuka pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau sebelum kick off 2 jam sebelum kick off Indonesia versus Argentina. Sebelum masuk ini supporter harus memakai gelang yang merupakan tiket Indonesia versus Argentina dan nantinya ini juga harus tetap dipakai sampai dengan ke area tribun Stadion Gelora Bung Karno untuk laga Indonesia versus Argentina. Dan PSSI sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat untuk datang lebih awal dan ini diupayakan agar terhindar atau masyarakat atau supporter ini bisa masuk ke tempat duduknya masing-masing dengan cepat karena memang banyak sekali supporter yang masuk untuk pertandingan Indonesia versus Argentina pada pertandingan malam nanti. Kelvin, seperti apa pengamanan yang disiapkan oleh aparat? Apakah ada pengaturan khusus untuk akses keluar masuk supporter yang akan menonton? Baik Stephanie, kalau misalnya laga Indonesia versus Argentina ini memang sudah terkonfirmasi ada lebih dari 60.000 penonton yang akan menyaksikan Indonesia versus Argentina pada malam nanti. Bahkan pada saat penjualan tiket ini beberapa menit tiket sudah ludes terjual saking antusiasnya masyarakat Indonesia untuk menyaksikan laga ini. Dan untuk pengamanan sendiri sudah diketahui memang ada lebih dari 5.000 pengamanan dari pihak kepolisian dan juga stewards yang akan mengamankan pertandingan ini dan pengamanan di sini memang begitu ketat. Tadi kalau misalnya dari arus masuk stadion di pintu gate ini ini pengamanan juga sudah dilakukan oleh pihak crop control di sini. Dan kemudian saat memasuki ke arah selanjutnya ini juga ada pengamanan lagi. Para penonton di cek bodinya lalu juga barang bawaannya dan kemudian tiketnya juga. Dan nanti saat memasuki tribun itu pengecekan juga masih akan dilakukan. Artinya kalau misalnya di sini saya gambarkan ada tiga lapis pengecekan untuk para supporter saat memasuki stadion. Dan untuk akses keluar nanti sendiri memang dari pihak panitia atau penyelenggara di sini memang juga sudah menyiapkan beberapa gate-gate untuk pintu keluar masuk. Pintu keluar dari stadion Keluara Bungkaru ini saat pertandingan nanti sudah usai. Dan nantinya juga dari pihak pengamanan juga tetap melakukan pengamanan ketat agar nanti saat masuk maupun keluar stadion ini situasi kondusinya ini tetap terjaga dan aman serta kondusif Stephanie. Baik terima kasih Kelvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelang Laga FIFA Match Day Indonesia kontra Argentina Senin Malam PSSI masih membuka penukaran tiket khusus untuk pembeli dari luar kota. Pada Senin siang lokasi penukaran tiket masih dipadati pecinta sepak bola tanah air. Supporter tampaknya tidak mau melewatkan laga bersejarah ini. Bahkan mereka rela menginap sejak tadi malam hingga merogoh kocek dalam untuk menyaksikan langsung Julian Alvarez dan kawan-kawan merumput di GBK. Kemarin berangkat hari Sabtu jam 12 siang sampai sini dini hari jam 1, jam 1 malam hari Minggu. Baliknya kapan itu masih? Baliknya besok siang. Besok siang. Naik kereta? Oke untuk laga malam ini, kira-kira persiapan ini apa saja? Ada kemungkinan kostum khusus atau bahkan ada cucuk muka yang tidak digunakan ini masih mungkin? Ya mungkin awalnya lebih nunggu Bang Messi sih. Tapi Bang Messi tidak hadir jadi ya cuma pakai Argentina saja lah. Kalau aku nemenin adik jadi aku tidak pakai jersey Indonesia, tidak pakai jersey Argentina, pakai jersey Arsenal. Kalau bajet tertentu sih nggak ada. Tapi ya sempat sok ya kalau dibandingkan Surabaya sama Jakarta, mahal Jakarta. Tidak hanya itu, laga Garuda melawan tim Tenggo juga sekaligus menjadi kesempatan bagi penjual atribut di sekitaran kawasan GBK. Bahkan sejak hari pertama penukaran tiket, rata-rata pedagang sudah merauk keuntungan 3 hingga 5 juta rupiah. Loket penukaran tiket ini akan ditutup pukul 5 sore ini, sementara pintu Stadion Utama Gelora Bung Karno akan mulai dibuka pukul setengah 8 sore ini. Bela Evanglista, Galibagas, Jakarta. Pemirsa jelang FIFA Match Day antara Indonesia melawan Argentina malam nanti, sejumlah antisipasi disiapkan guna memastikan pertandingan berjalan lancar. Salah satunya rekayasa arus lalu lintas yang disiapkan pihak polisian, mengantisipasi kemacetan jelang laga bersejarah ini. Dan berikut kami hadirkan informasinya. Terima kasih. 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 Pesan GBK ini berangsur normal akan dibuka kembali. Untuk itu besar harapan kami Anda dapat mengikuti ketentuan dan arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk arus lalu lintas di tol dalam kota Cawang, Gerogol saat ini dalam keadaan rame lancar, cenderung tersendat pada pintu keluar tol Polda Metro Jaya, namun untuk lurus mengarah ke Gerogol saat ini dalam keadaan rame lancar. Dan di arah sebaliknya yaitu Gerogol yang akan mengarah ke Cawang saat ini juga dalam keadaan rame lancar, cenderung padat. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya jam perkantoran. Juga memang beberapa saat lalu sebagian wilayah kota DKI Jakarta baru saja diguyur hujan, sehingga diharapkan untuk selalu berhati-hati, jaga kecepatan maksimum kendaraan Anda, imbas jalanan yang licin akibat genangan air hujan beberapa saat lalu. Kemudian berkaitan dengan Pipa Max Day Indonesia versus Argentina yang akan dilaksanakan pada pukul 19.30 malam nanti, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional apabila sudah terjadi penumpukan kendaraan pada kawasan GBK, khususnya di pintu masuk JCC. Ada pun rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan, yaitu dari arah Gatot Subroto menuju ke jalan Gerbang Pemuda, diarahkan lurus menuju ke arah Selipi. Aras lalu lintas dari arah Selipi lurus menuju ke Semanggi, tidak ada yang menuju jalan layang Landoki ke Gerbang Tol Pemuda. Dan aras lalu lintas dari Bundaran Senayan yang akan menuju ke pintu 1 Senayan, yang akan diluruskan ke jalan Jenderal Sudirman, arah Semanggi. Aras lalu lintas dari jalan Mustopo yang menuju ke jalan Asia-Afrika dibelokkan ke kanan menuju ke jalan Hang Tua Raya. Dan aras lalu lintas dari arah Jalan Patal Senayan 1 yang akan menuju ke arah Jalan Asia-Afrika dibelokkan ke kiri, menuju jalan Tentara Pelajar. Sementara untuk aras lalu lintas dari arah Jalan Tentara Pelajar yang akan menuju ke jalan Patal Senayan, yang akan diluruskan ke jalan pertama hijau, permat pertama hijau. Dan aras lalu lintas dari arah Manggal Awana Bakti yang akan menuju ke jalan lapangan tembak, akan diluruskan ke arah Jalan Tentara Pelajar untuk mengurangi terjadinya kepadatan kendaraan pada kawasan GBK nanti. Dan juga kami mengimbau bagi masyarakat yang akan hadir untuk menyaksikan pipa Max Day pada sore hari ini, kami imbau untuk menggunakan transportasi umum mengingat lahan parkir di GBK pada saat ini memang tidak memadahi, untuk itu besar harapan kami Anda dapat mengikuti transportasi umum untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Dan untuk informasi aras lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau melalui SMS Center kami di 9-1-19. Staf pelanggaran, staf pecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib dan salam presisi. Stefani, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Band dan musisi tampil spektakuler di edisi Semesta Berpesta Kota Bekasi. Epic Goes to Semesta Berpesta! Dibawakan oleh House Energic yang penuh warna, perampilan dari penasif, derai, keliopi, hura-hura klub, dan Ardito Pramodo. Saksikan Epic Goes to Semesta Berpesta hanya di BTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementa. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Gedung ACLC KPK atau Gedung Lama KPK pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian ini berlangsung kurang lebih sekitar 4 jam. Usai dilakukan pemeriksaan, Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa ia akan kooperatif dan siap hadir kapanpun dibutuhkan oleh KPK. Syahrul juga mengatakan KPK sudah profesional dalam menjalankan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi yang berada di instansinya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan KPK setelah dua kali mangkir dalam panggilan sebelumnya. Pertanian Syahrul Yassin Limpo Pertanian Syahrul Yassin Limpo Pertanian Syahrul Yassin Limpo memutuskan bahwa wukuf di Arafah 9 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 27 Juni 2023 mendatang. Kepala Daerah Kerja Mekah mengatakan hal itu diputuskan berdasarkan hasil isbat penetuan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh pemerintah Arab Saudi. Kepala Daerah Kerja Mekah juga menyampaikan puncak ibadah haji tahun ini terjadi pada musim kemarau dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Oleh karena itu jemaah diimbau mengonsumsi minuman dan makanan cukup serta banyak istirahat. Jemaah juga diimbau agar tidak banyak keluar hotel dan aktivitas fisik berlebih menjelang wukuf 9 Zulhijjah nanti. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah itu bertepatan dengan 22 Juni 2023. Baik. Himbauan ke jemaah sedikit aja wukuf. Haji tahun ini musim kemarau di mana tingkat apa namanya cuaca, cuaca di Arafah, kemudian juga di Mekah itu mencapai sampai 45 derajat Celcius. Maka himbauan yang terpenting yang pertama adalah jemaah itu wajib mengonsumsi minuman yang cukup. Kemudian makanan gizi juga yang cukup, banyak beristirahat dan juga jangan banyak keluar ketika nanti akan 5 H, min 5 atau min 3. Diharapkan semua jemaah haji itu benar-benar... Dan pemirsa langsung saja kita menuju ke Madinah Arab Saudi untuk melihat persiapan jemaah haji Indonesia jelang wukuf di Arafah. Sudah ada jurnalis B-Universe, Wisnu Bagus di sana. Selamat sore waktu Indonesia. Wisnu bagaimana persiapan jemaah haji jelang wukuf di Arafah? Silakan dengan laporan Anda. Ya, saya pani dan kebisa dapat saya laporkan hingga hari ke-26 operasional haji, hingga 181 ribu jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Ini sudah mencapai 80 persen dari kuasa haji Indonesia 229 ribu. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa puncak kutuk diketahkan pada jendela jelidah atau bersenakan dengan 27 ribu jelidah. Penetapan ini sudah sesuai dengan skenario yang dibangun pemerintah bahwa jemaah haji Indonesia akan bergerak dari hotel di Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 jelidah atau 26 ribu jelidah. Sementara petugas sudah stand-by pada tanggal 6 dan 7 jelidah. Selanjutnya, jemaah haji Indonesia akan berdiam diri pada jendela jelidah tersebut di Arafah. Setelah disiapkan tenda-tendak, disitu selepas lokong sampai atas mereka akan berdoa di Arafah berdiam diri dan mendengarkan kutbah dari yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian, pada lepas pagi, jemaah haji Indonesia akan mulai bergerak ke Nusdalipah hingga tenang malam. Selanjutnya, akan didorong kembali ke MINA untuk mempersiapkan lempar jendela. Nah, jemaah haji Indonesia akan menepati 70 maktab yang telah disiapkan pemerintah, di mana setiap maktab akan difasilitasi oleh para petugas. Ada tiga sektor besar yang disiapkan pemerintah, yang pertama adalah sektor dari bandara akan bertugas di Arafah, kemudian Mekah akan bertugas di Jendela Lipa, dan bertugas dari Madinah akan pendai di MINA. Nah, titik krusial bagi jemaah Indonesia memang berada di MINA, di mana dengan ruangan yang tidak terlalu besar, hampir 2,5 juta jemaah Indonesia cuma di dunia berkumpul di tempat ini untuk melakukan persiapan lempar jendela. Demikian, setiap saja. Baik, terima kasih Wisnu atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa meski sumber air zam-zam berada di Makkah, para pengunjung Masjid Nabawi di Madinah tetap bisa meminum air zam-zam. Setiap hari, 400 ton air zam-zam didatangkan dari Mekah dan dikonsumsi sebanyak sejuta gelas. Jumlah ini semakin meningkat saat musim haji. Setiap hari, para pegawai Masjid Nabawi menyiapkan wadah yang diisi air zam-zam. Salah satu tugas pegawai masjid adalah untuk menyiapkan air zam-zam bagi pengunjung masjid. Air zam-zam disuplai langsung melalui saluran air yang terbentang dari kota Mekah ke Madinah berjalan lebih dari 450 km. Para pengunjung masjid bisa menikmati air zam-zam di setiap sudut Masjid Nabawi. Bisa juga dibawa pulang atau dijadikan oleh-oleh. Dalam sehari, sebanyak sejuta gelas air zam-zam dikonsumsi pengunjung masjid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa Festival Musik Semesta Berpesta meriahkan kota Bandung selama akhir pekan kemarin. Grup band Riff, Coklat, Padi hingga Jamrut sukses mengguncang panggung dan menghibur rakyat semesta Bandung. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita 1 Sore. Saya Stefani Patricia, pamit undur diri. Jangan lupa ikuti seluruh media sosial BTV baik di Instagram, Twitter, dan Youtube. Jaga kesehatan dan tetap semangat! BTV bersatu menginspirasi! Festival Musik Semesta Berpesta kembali digelar akhir pekan lalu. Selama dua hari, Semesta Berpesta menyapa warga kota Bandung di lapangan PPI Puseni. Sejumlah musisi pun turut ambil bagian untuk meriahkan panggung Semesta Berpesta edisi Bandung. Hari pertama Semesta Berpesta Bandung dibuka dengan penampilan grup band Rock Riff. Disusul kemudian dengan duo Enda & Reza. Malam harinya, grup band Coklat sukses mengguncang panggung dengan vokalis andalan nyakikan yang kini kembali bergabung. Tayal penampilan kikan yang kembali mangung bersama Coklat sukses membuat penonton terhibur. Usai penampilan Coklat, kiliran grup band Rocket Rockers asal Bandung yang menghibur rakyat semesta. Hari pertama Semesta Berpesta Bandung pun ditutup dengan penampilan band Jambrut. Tak kalah dengan kemerian Semesta Berpesta Bandung di hari pertama. Hari kedua sejumlah musisi sukses menghibur rakyat semesta. Sempat vakum selama 12 tahun, mata band sukses membuka Semesta Berpesta Bandung hari kedua. Usai penampilan mata band Juicy Lucy Band yang terkenal dengan lagu andalannya Lantas, tak kalah sukses menghibur rakyat Semesta Bandung. Malam harinya, Danila dan Ran ikut ambil bagian mengguncang panggung Semesta Berpesta. Rangkaian Semesta Berpesta Bandung pun ditutup dengan penampilan band Padi Reborn yang sukses membuat penonton terhanyut dengan lagu Menanti Sebuah Jawaban. Menghadirkan konsep one-stop entertainment, festival musik Semesta Berpesta tidak hanya menyajikan konser musik saja, tetapi juga beragam permainan menarik, seperti virtual sport hingga boot karaoke. Tak ketinggalan jajanan kuliner dengan beragam menu lezat tersaji untuk rakyat Semesta Berpesta. Setelah sukses digelar di Tangerang, Bekasi, dan Bandung, Semesta Berpesta akan segera menyapa warga Bogor pada 24 hingga 25 Juni akhir pekan ini. Vito Erlangga, Candragian, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Warga desa Watu Ungkuk Probolinggo history saat menemukan jasad balita yang tenggelam di saluran irigasi. Balita malang tersebut ditemukan meninggal setelah dinyatakan hilang sejak minggu sore kemarin. Sebelum meninggal, korban berpamitan pergi bermain dengan teman-temannya. Diduga korban terpleset dan jatuh ke dalam tandon air. Ironisnya, tidak satupun teman maupun warga yang mengetahui insiden tersebut.